Kisah ini diawali ketika Vijay dan tunangannya, keerti. Pada suatu malam diamankan polisi dari dalam diskotik dengan tuduhan penipuan uang palsu. Vijay sudah menjelaskan kepada inspektur polisi. Uang palsu yang dibayarkan kepada manajer diskotik bersumber dari penarikan tunai di ATM Sitaramnagar. Ia sengaja tidak menggunakan kartu dalam pembayaran karena tidak ingin keluarganya tahu. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan uang palsu itu. Namun karena tidak mampu membuktikan, uang itu bersumber dari penarikan ATM maka ia dijadikan tersangka. Vijay tidak dilakukan penahanan karena ayahnya keerti memberikan jaminan kepada pihak polisi. Namun dengan syarat, Vijay menjalani wajib lapor dan besok hari menghadiri konferensi pers. Besok paginya, kepolisian melakukan konferensi pers pengungkapan uang palsu. Vijay dihadirkan selaku tersangka dalam acara live di televisi, sehingga sebagian besar masalahnya diketahui oleh hayalak umum. Beritanya menjadi viral dan berimplikasi pada masa depan Vijay. Ia tidak mendapatkan pekerjaan menggantikan ayahnya yang sudah mengundurkan diri dari pegawai pemerintahan dan ayahnya juga tidak bisa kembali lagi bekerja. Warga yang bertransaksi dengan orang tuanya tidak mau menerima pembayaran tunai dan hanya ingin dibayar menggunakan kartu atau secara elektronik. Di samping itu, pertunangan mereka dibatalkan oleh orang tua keerti, dan keerti juga membatalkan via telepon. Masalah itu membuat Vijay mengalami stres. Beberapa upaya untuk membuktikan uang palsu bersumber dari penarikan ATM telah ia lakukan. Ia mendatangi TKP, untuk mengingat kembali sebelum, sesaat dan setelah ia melakukan penarikan uang. Mendatangi kantor yang memasang CCTV di dekat ATM untuk meminta rekaman CCTV pada waktu kejadian. Menemui satpam yang baru dan menanyakan nama dan alamat satpam yang lama. Mendatangi bank, guna mendapatkan daftar orang yang menarik uang di ATM Sitaramnagar dan juga rekaman CCTV. Mencari keberadaan dan menemui saksi yang ada di TKP. Semua yang ia lakukan, tidak membuahkan hasil sama sekali. Pemilik CCTV berbohong? Beralasan CCTV yang terpasang hanya pajangan. Tidak berfungsi, hanya untuk menakut-nakuti pekerja supaya bekerja dengan ikhlas. Manager bank, tidak mau melayani dan malah menghidar. Tidak ingin ketemu bahkan langsung pulang ketika melihat Vijay berada di bank. Satpam yang baru berbohong karena sengaja ditempatkan oleh bosnya. Satpam yang lama sudah meninggal ditabrak mobil. Saksi perempuan tidak mau membantu dan memohon tidak mau terlibat dalam permasalahan. Bahkan ia dan keluarganya menjadi sasaran pembunuhan mafia uang palsu. Ayahnya ditabrak dengan mobil truk dan masuk rumah sakit. Kemudian meninggal dunia. Ia juga dikejar supir mobil truk untuk ditabrak dan dibunuh namun ia berhasil lolos. Situasi itu, membuat dia stres apalagi mantan tunangannya keerti sudah berpacaran dengan pria lain. Namun ia menjadi bersemangat lagi, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah keerti memberinya ciuman. Di tempat lain seorang menteri perempuan yang popularitasnya tinggi, dan dalam pemilu nanti akan menduduki jabatan CM, bernama Porna. Sedang menerima kiriman video dari seseorang. Tidak terlihat video apa yang ia terima. Namun berisi suatu ancaman. Ia mencoba menghubungi pengirim video namun nomor pengirim sudah tidak aktif. Porna kemudian memperlihatkan video yang dikirimkan seseorang kepada suaminya Ajai, dan suaminya berjanji untuk segera menyelesaikannya dalam waktu dua hari. Ajai kemudian menghubungi inspektur polisi untuk melacak nomor handphone pengirim ancaman dan memintanya selama 30 menit sudah mendapatkan informasi. Sementara itu, Vijay yang berusaha mendapatkan rekaman CCTV kemudian mendatangi tempat usaha dekat ATM yang pernah didatangi sebelumnya. Dengan memberikan sejumlah uang kepada penjaga usaha maka ia kemudian diberikan akses untuk mencari di komputer kantor. Namun sebelum mendapatkan data rekaman CCTV, bos kantor datang, sehingga ia harus bersembunyi di dalam toilet. Beberapa anak buah Ajai yang juga mencari rekaman video CCTV pengancaman porna. Mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan pengancaman terhadap pemilik usaha untuk memberikan rekaman video. Namun pemilik usaha tidak mengetahuinya. Ia mengatakan bahwa selain dia, temannya Raju, juga memiliki akses ke komputer sehingga kemudian disuruh untuk memanggilnya. Setelah datang, Raju langsung ke kamar mandi berpura-pura untuk buang air. Di dalam kamar mandi, ia kemudian menyimpan handphone yang berisi rekaman di bak kloset duduk. Setelah keluar ia kemudian diancam untuk memberikan videonya. Namun ia, tidak mengakui sehingga ia dan pemilik kantor dibawa ke hadapan Ajai. Kemudian Vijay yang sudah mengamankan handphone yang di dalamnya berisi rekaman video dan tidak mengetahui kata Sandinya. Maka ia menelpon handphone pemilik kantor untuk berbicara dengan Ajai selaku bos dari yang melakukan penculikan. Ia berpura-pura sebagai pemeras agar supaya pemeras sebenarnya dapat dibebaskan sehingga mendapatkan kata Sandi untuk mengambil video. Ajai yang merasa kesal, kemudian menginterogasi pemilik kantor dan Raju. Dalam waktu 60 detik harus memberitahukan siapa pemeras yang sebenarnya. Awalnya tidak mengakui, mendekati waktu yang ditentukan kemudian Raju mengakui sebagai pemeras sebenarnya. Pada saat itu, juga langsung menembak pemilik kantor. Singkat cerita, akhirnya, Vijay dan Raju bertemu. Lalu Vijay memberikan handphone yang berisi rekaman video untuk Raju membukanya. Setelah terbuka, Vijay kemudian menontonnya. Ternyata dalam rekaman itu terdapat rekaman lain yang berisi pembunuhan yang dilakukan oleh Menteri Porna terhadap seorang pemuda. Pantasan Menteri Porna dan suaminya Ajai sangat menginginkan video rekaman itu. Karena kalau beredar akan menghancurkan karir politiknya selaku Menteri yang popularitasnya tinggi dan pada pemilihan mendatang ia berpeluang besar menghantikan ayahnya selaku Kepala Menteri. Vijay yang mengenali istri dari pemuda yang dibunuh, karena sempat menolongnya pada waktu hampir ditabrak mobil. Kemudian bertemu kembali, pada waktu meminta rekaman CCTV pada manajer bank dan sempat diperlihatkan foto suaminya oleh anaknya. Maka mereka berdua, langsung mendatangi istri korban pembunuhan tersebut. Akhirnya istrinya menceritakan kronologis kejadian suaminya Rafi dibunuh oleh Porna. Awalnya Rafi adalah pria yang bahagia. Dia selalu membuatku bahagia. Kami memiliki seorang putra. Rafi dulu bekerja sebagai pelatih olahraga, dia tidak merasa nyaman di sekolah karena tidak lengkapnya, fasilitas pendukung olahraga. Suatu hari ia menemui Menteri Porna untuk memberikan dukungan fasilitas kepada anak-anak sekolah sehingga dapat berlatih dengan baik, guna bersaing pada kegiatan olahraga olimpiade. Suatu hari Porna datang ke rumah kami memberikan hadiah. Singkat cerita, Rafi dan Porna semakin akrab dan dekat. Mereka berdua sering jalan bersama, makan bersama, merayakan ulang tahun bersama dan sampai kemudian mereka menjalin hubungan asmara. Bahkan karena ia sangat mencintai Rafi, ia menyuruh orang untuk membunuh saya. Rafi yang masih mencintai saya dan anaknya, memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Merasa tidak dipedulikan dan dicintai lagi, ia merasa dendam dan sakit hati, kemudian ia membunuh suami saya. Setelah mendengarkan cerita pembunuhan dari Swati, Vijay kemudian menelpon pacarnya keerti, namun yang mengangkat telepon adalah anak buah dari Ajay dan mereka sementara menyandera keerti dan orang tuanya. Kemudian mereka diarahkan untuk berbicara dengan Porna. Porna mengancam akan membunuh Sandera. Demikian juga, akan membunuh keluarganya Raju, apabila tidak menyerahkan rekaman video. Raju berjanji akan menyerahkan videonya. Namun, handphone yang berisi rekaman pembunuhan dikuasai oleh Vijay, maka terjadi perkelahian antara mereka berdua memperebutkan handphone. Akibat perkelahian, maka Vijay terkunci dalam kamar sedangkan handphone berhasil dikuasai oleh Raju, yang ia rebut dari tangan Swati. Kemudian Raju langsung menghubungi Porna dan memberitahukan lokasinya. Sementara Vijay yang masih berada di dalam kamar, segera menghubungi teman-temannya untuk mendatangkan 6 unit ambulans ke lokasinya. Beberapa saat kemudian, datang anak buah Ajay dan langsung mengamankan handphone yang berisi rekaman video pembunuhan dari tangan Raju. Atas perintah Porna, mereka langsung mencari Vijay di dalam kamar untuk segera membunuhnya. Namun secara tiba-tiba Vijay keluar dengan membawa tabung gas dalam keadaan gas terbuka, sehingga mereka tidak berani menembaknya. Ia dengan dijemput teman-temannya yang membawa ambulans keluar dari rumah bersama Swati dan anaknya. Kemudian berlari masuk ke dalam ambulans. Sementara Swati yang belum sempat naik ambulans langsung ditembak dan tewas. Vijay yang masih berada dalam ambulans bersama anaknya Swati dan ambulans lainnya mengikuti, memutar-mutar di jalan guna untuk mengelabui anak buahnya Ajay yang sedang mengejar mereka. Sementara itu, Raju dibawa ke hadapan Porna dan langsung menyerahkan handphone yang berisi video rekaman. Waktu itu, Raju sudah ingin dibunuh, akan tetapi ternyata kartu memori handphone tidak ada. Ajay kemudian menghubungi Vijay dan membujuknya dengan uang, pekerjaan dan pacarnya, namun ia tidak mau. Ia tetap memperjuangkan kebenaran. Ia kemudian menerima telpon dari polisi untuk menandatangani wajib lapor, sehingga ia menyuruh supir ambulans untuk belok dan masuk ke halaman kantor polisi. Setelah di dalam, maka langsung menandatangani wajib lapor. Di saat itu, datang inspektur polisi dan langsung menodongnya dari arah belakang. Ia kemudian melawan dan merebut pistol inspektur polisi dan balik menodong seluruh polisi dan memasukkan mereka semua ke dalam sel. Kemudian, langsung mengunci pintu sel dan pintu depan kantor polisi. Kemudian, ia melakukan siaran langsung di medsos Facebook. Menjelaskan kronologis ia ditangkap penipuan uang palsu. Ayahnya ditabrak mobil sampai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Menteri Porna. Dalam siaran langsung ia mendapat tanggapan untuk menunjukkan bukti. Pada saat itu, anaknya swasti yang sedang duduk, tanpa sepengetahuan Vijay, dipanggil oleh inspektur polisi yang berada di dalam sel untuk menghampirinya dan kemudian langsung memegang anak tersebut. Sambil mengancam Vijay untuk menghentikan siaran langsung. Di saat itu, Vijay langsung pergi menolong anak swasti sehingga terjadi tarik-menarik. Pada saat, anak kecil itu berhasil ditarik oleh Vijay bersamaan jatuh memori kartu handphone dari dalam bajunya. Vijay kemudian mengupload video pembunuhan yang Porna dilakukan Porna terhadap Raffi. Melihat video itu, Porna kemudian bunuh diri. Setelah itu, Ajay memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Sandra. Setelah itu, tampak terlihat, Vijay sudah mendapatkan pekerjaannya di pemerintahan. Kemudian hidup bahagia bersama Keerti dan anaknya Swati. Film selesai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.